Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini saya akan menunjukkan 10 gerakan di mana handuk mandi yang besar bisa sangat membantu kalian melakukan latihan-latihan ini. Kita mulai ya. Lipat handuk mandimu jadi dua, bagian seperti ini. Lalu lipat lagi jadi kecil. Lipat dua lagi dan gulung. Oke, kita akan mulai. Duduk di sitting bone, kakinya ditekuk. Now, ukur kira-kira satu jengkal dari tailbone kamu. Dan letakkan handuk mandinya di situ. Kira-kira satu jengkal dari tailbone kamu. Ya. Duduk tegak, tangan di depan. Inhale, tarik napas. Exhale. Tarik masuk tailbone kamu. Round back. Engage abdominals. Perutmu masuk. Lalu, bawa badanmu seperti mau berbaring ke matras. Jangan lepaskan perut. Sampai lower back kamu menyentuh handuk. Tahan di situ. Inhale. And exhale. Dan duduk tegak lagi. And then, exhale. Round. Bawa. Turun tubuhmu ke arah matras. Lower back kamu menyentuh handuk. Tetap roll. Tarik masuk tailbone kamu. Bayangkan seperti tailbone kamu didorong ke arah heels atau tumit. Engage abdominals. And then, inhale. And exhale. Come up. Kamu boleh taruh tanganmu di sini. Kamu boleh tangan lurus ke depan seperti ini. Atau taruh di belakang lutut seperti ini. Pegang pahanya. Inhale. And exhale. Tailbone. Round. Belly. Abdominals in. Tangan mengikuti badanmu. Sampai menyentuh lower back. Inhale. And exhale. Come up. And sit up straight. Satu kali lagi. Exhale. Round. Tailbone in. Bayangkan seperti kamu menekan pusar ke arah spine. And tilt back. Sampai lower back menyentuh handuk. And exhale. Dan duduk tegak. Oke. Kalau mau sedikit lebih susah. Kira-kira dua jengkal dari tailbone. Dari tailbonemu. Ukur dua jengkal. Letakkan handuknya di situ. Oke. Kita lakukan lagi. Inhale. And exhale. Round. Tailbone in. Sekarang handuknya menyentuh sedikit di bagian upper backmu. Ya. Bukan di lower back lagi. Inhale. And exhale. Keep the abdominals in. And sit up straight. And then exhale. Round. And bawa ke belakang. Sampai kira-kira upper backmu menyentuh handuk. Inhale. And exhale. And sit up straight. Sekarang kita coba dengan tangan di belakang lutut. Memegang paha kalian. Inhale. And exhale. Round. Sampai sedikit di bagian upper backmu menyentuh handuk. Kira-kira letaknya itu di bawah skapula atau shoulder blade. Atau tulang belikat kamu. Inhale. And exhale. And sit up straight. Oke. Sekarang. Berbaring di atas matras. Pelvic curl. Letakkan handuk di antara knees. Seperti ini. Lalu jepit handuknya dengan kedua lutut. Kamu akan merasakan inner thigh kamu mulai aktif. Ya. Jangan sampai handuknya merosot ke bawah. Atau gulungannya terbuka. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Bawa naik hipsmu. Jepit handuknya sedikit lebih keras lagi. And inhale. And exhale. Articulate down. And exhale. Tailbone in. Hips up. Pakai inner thigh kamu. Jepit handuknya sedikit lebih keras. And then inhale. And exhale. Dua kali lagi. And exhale. Tarik masuk tailbone. Bring the hips up. And inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Tarik masuk tailbone. Bring the hips up. And then inhale. And exhale. Oke. Ambil handuknya. Bangun. Sekarang buka. Tebar di atas matras. Sekarang duduk kira-kira di bagian, sepertiga bagian dari handukmu. Seperti ini. Lalu. Lie down. Ada jarak antara kepalamu bagian atas dengan pinggir handuk. Kira-kira satu telapak tangan. Kira-kira satu telapak tangan. Seperti ini. Kamu ada di tengah-tengah. Bawa heelsmu sedikit lebih dekat ke bokong. Pegang bagian pinggir handuk kanan dan kiri. Tutup elbow-nya. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Bring the chest up. Inhale. And exhale. Bawa turun lagi. Saya akan ke bawah sedikit lagi. And then exhale. Chest up. Inhale. And exhale. Chest down. And exhale. Bring the chest up. Jadi handuk ini akan membantu kalian untuk menjaga shoulder dan neck kalian. And then. Breathe down. And then exhale. Chest up. Inhale. And exhale. Chest down. Dua kali lagi. Tetap jauhkan pundakmu dari telinga. Inhale. And exhale. And put the chest down. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kamu boleh bantu sedikit dengan menarik dengan tanganmu sedikit tapi pundaknya tetap menjauh dari telinga. Now, di sini kita akan rotate. Sedikit ke kiri. And center. And then kanan. And center. And inhale. And center. And center. And center. And inhale. And center. Exhale. Inhale. And center. Last one. And we bring the chest down. Okay. Now. Tarik napas. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale. Bayangkan kamu menekan pusar ke arah spine. Sehingga lower backmu turun ke atas matras. Angkat chestnya. Kita akan melakukan leg changes dengan chest lift. Inhale. Exhale. And change. Kiri. And kanan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. And then exhale. turun satu kaki turun satu kaki lagi turun oke bangun kita lipat lagi handuknya jadi dua bagian seperti ini lalu gulung letakkan memanjang di atas matras ya waist atau pinggang kalian ada di atas handuk luruskan tangan luruskan kaki oke setiap kali kamu side lying seperti ini harus selalu ada natural curve di bawah sehingga kamu memastikan obliksmu itu aktif nah dengan handuk ini kamu punya feedback supaya kamu tidak sinking ke bawah ke arah matras jadi gunakan handukmu sebagai feedback dan untuk sedikit menopang pinggang bagian bawah lalu jangan biarkan waist atau pinggangmu sepenuhnya menekan handuk tapi seperti diletakkan di atas handuk ya tidak menekan tapi seperti diletakkan oke side lift dan scissor bawa naik kakinya dua-duanya and then down and then up and down and then up and down and then up and down rasakan pinggang bagian bawahmu tidak menekan handuk tapi seperti diletakkan di atas handuk and then down dua lagi up and down and then up luruskan kaki reach out ke arah jari-jari kakimu kaki yang atas ke belakang inhale and exhale satu kali lagi kembali ke tengah turunkan kedua kaki tekuk sekali lagi jangan tekan handuknya aktifkan obelis buka and close and then open and close and open and close open and close dua lagi and close last one and close good kita ganti sisi okay lie down handuknya di bawah pinggang hold on side lift dan scissor luruskan kedua kaki handuk pinggangmu tidak menekan handuk tapi seperti diletakkan di atas handuk and then up and down and up and down bahkan ketika kakimu naik pinggangmu tidak menekan tangan ke arah handuk and up and down dua lagi up and down and last one stay kaki yang atas ke belakang and then inhale satu kali terakhir kembali ke tengah dan turunkan kaki bend tekuk periksa pinggang bawahmu tidak menekan handuk open telapak kakimu tetap menempel satu sama lain bagian dalam telapak kakimu menempel satu sama lain and inhale open tiga lagi satu kali terakhir oke bangun sekarang kita akan melakukan back extension now posisi handuknya ada kira-kira sedikit di atas lututmu jadi sekitar di atas lututmu sedikit posisi handuknya ya oke lie on your belly posisi handuk sedikit di atas lutut sekali lagi handuknya kita pakai untuk membantu menopang kakimu supaya dia terangkat dari matras tapi jangan pasrahkan kakimu di atas handuk jangan tekan handuknya seperti diletakkan di atas handuk glutes glutes dan hamstringnya tetap engage tangan di bawah dahi inhale chest up tekan tanganmu sedikit ke atas matras untuk membantu kamu naik sedikit lebih tinggi and exhale and inhale and exhale and inhale chest up tekan tanganmu ke matras rasakan seperti pubic bonemu turun ke arah matras and exhale tiga lagi inhale and exhale dua lagi inhale and exhale satu kali terakhir inhale and exhale tekuk kedua kaki kamu turun ke arah child pose satu napas lagi inhale and exhale oke satu gerakan terakhir buka lagi handukmu sekarang letakkan dalam posisi seperti ini di atas matras lalu duduk angkat bagian belakang handuk dan wrap around lower back dan pinggang ya pegang jauhkan pundak dari telinga tanganmu tetap aktif tarik napas duduk tegak exhale mulai round back tailbone masuk tarik sedikit handukmu ke arah depan supaya ada perlawanan ke arah depan dengan tangan lalu pindah seperti duduk di atas tailbone tarik kakimu perlahan-lahan satu kaki naik satu kaki lagi naik hold satu kaki turun kedua kaki turun duduk tegak lagi ya and then exhale round handuknya kamu pakai untuk melindungi lower back kamu dan supaya kamu belajar menyeimbangkan duduk di atas tailbone dan engage abdominals and bring the legs up tetap tarik handukmu ke arah depan berikan energi di lengan juga and then legs down and sit up straight dua kali lagi and exhale kamu boleh mengangkat kedua kaki sekaligus pundaknya tetap jauh dari telinga engage abdominals and then round back turunkan kedua kaki duduk duduk tegak lagi satu kali lagi and exhale balance di atas tailbone kedua kaki mendekat tarik handuknya dengan kedua tanganmu tanganmu down and sit up straight oke kita sudah selesai kalau kamu sudah mulai hafal dengan semua gerakannya kamu bisa melakukan repetisi lebih banyak pergerakan terima kasih sudah bergabung dengan saya selamat menikmati Terima kasih.